Rok Kudus yang memperlengkapi Mengarahkan kami untuk boleh dipakai oleh Tuhan Terima kasih berkati kami Demi nama Mami yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mencap syukur Amin Firman Tuhan hari ini berlandaskan dari Lukas 24 Ayat 48 dan 49 Demikian firman Tuhan Kamu adalah saksi dari semuanya ini Dan aku akan mengirim kepadamu Apa yang dijanjikan Bapakku Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini Sampai kamu diperlengkapi Dengan kekuasaan dari tempat tinggi Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan Ada sebuah kisah tentang seorang yang namanya Pedi Bides Seorang pahlawan Yunani kuno yang merupakan Toko utama dalam kisah yang menjadi Inspirasi bagi perlombaan olahraga modern Yang sekarang kita kenal dengan Namanya Maraton Ya lari maraton Dijeritakan bahwa Pedi Bides Hidup 530 sampai 490 Sebelum masa ini Adalah seorang pembawa pesan yang diutus dan dikirim Ke Separta untuk meminta bantuan Ketika pasukan Persia berlabuh di Maraton Yunani Kala itu dia berlari Sejauh 240 km Dalam 2 hari 2 malam Dia meminta bantuan Untuk Separta menolong daripada Yunani Singkat cerita Yunani memperoleh kemenangan atas Persia Pedi Bides kembali diutus Karena sudah menang Dia ingin memberitakan kemenangan ini Ke Atena Kota daripada Yunani Kemudian lari Sejauh 40 km Dari medan perang Dekat Maraton Hingga ke Atena Untuk mengabarkan Yunani menang atas Persia Dengan berseru apa? Pada saat itu dia mengatakan Kairate Nikomen Artinya jayalah Kita menang Dan pada satu ketika Dia jatuh Kemudian dia meninggal Pedi Bides Seorang utusan Yang menyelesaikan tugasnya Dengan penuh tanggung jawab Sampai akhir hidupnya Berbicara tentang utusan Tentunya seseorang Yang diutus membawa sesuatu Untuk mewakili sang pengutus Dalam Lukas 24 Tuhan Yesus berbicara Kepada murid-muridnya Kamu adalah saksi Dari semuanya ini Saksi tentang apa? Saksi kebangkitan Ayat 36-43 Yesus juga menggenapi Kitab Taurat Kitab Nabi-Nabi Kitab Masmur Ayat 44-46 Juga saksi Pembawa berita Pertobatan Dan pengampunan dosa Ayat 47 Di ayat 48 Tuhan Yesus menyampaikan Kamu adalah saksi Dari semuanya ini Saksi kebangkitan Saksi kepengenapan Saksi pertobatan Dan pengampunan dosa Apa yang harus disampaikan Sudah ada Namun Yesus menyadari Murid-murid harus Diperlengkapi dahulu Untuk menyampaikan Yang sudah ada ini Dan dikatakan apa? Aku akan mengirim Kepadamu Apa yang dijanjikan Bapakku Tetapi kamu harus Tinggal di dalam Kota ini Sampai kamu Diperlengkapi Dengan kekuasaan Dari tempat tinggi Dan Aku akan mengirim Kepadamu apa? Apa yang dijanjikan Pada Bapakku Apa yang dijanjikan Oleh Bapak? Kita lihat Yohanes 14 Ayat 26 Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang diutus Oleh Bapak Dalam namaku Akan mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Dan akan mengingatkan Kamu akan Segala sesuatu Yang telah Kukatakan Kepadamu Murid-murid Diperlengkapi Dengan roh kudus Roh kudus Hadir dalam Kehidupan mereka Roh kudus Hadir berarti Tidak hanya ada Namun berkuasa Berkuasa berarti Apa? Dia Yaitu roh kudus Yang memerintah Murid-murid Dan murid-murid Mengikutinya Charles Spurgeon Mengatakan demikian Bahwa Tanpa Roh Tuhan Kita tidak dapat Berbuat apa-apa Kita seperti Kapal tanpa Angin Dan kita ini Tidak berguna Bapak Ibu yang kasih Tuhan Inilah yang pertama Bahwa Ada roh kudus Sehingga kita Menjadi Berguna Kita diperlengkapi Sehingga kita Dipakai oleh Tuhan Yang kedua Diperlengkapi Dalam arti Bahwa diperlengkapi Dengan kekuasaan Dari tempat Tinggi Dikatakan demikian Tidak hanya roh kudus Hadir Tidak hanya roh kudus Ada Dan berkuasa Dalam diri Murid-murid Namun Murid-murid Diperlengkapi Berarti apa Memiliki kuasa Dari roh kudus Nah sekarang Pertanyaannya adalah Lalu apa yang dialami Murid-murid saat itu Yang pertama Mereka diberikan Keberanian untuk Bersaksi tentang Kristus Ingat Siapa murid-murid Setelah Yesus Ditangkap Mereka adalah Murid-murid yang Bersembunyi Tak memiliki keberanian Bahkan Petrus Yang begitu luar biasa Beraninya Dia menyangkal Yesus Tiga kali Mereka diberikan kuasa Untuk mampu menyampaikan Kesaksian Tentang Yesus Lalu apa yang harus Murid-murid lakukan Saat itu Murid-murid harus Bersaksi tentang Tuhan Yesus Dan salah satunya Dituliskan bahwa apa Orang-orang yang Menerima perkataannya Yaitu mendengarkan Kesaksiannya itu Memberi diri Di baptis Dan pada hari itu Jumlah mereka bertambah Kira-kira Tiga ribu jiwa Sungguh dasyat Pelayanan yang disertai Pelayanan yang Diperlengkapi oleh Rok Kudus Sungguh dasyat Dampaknya Dan inilah Yang kita harapkan Lalu apa yang kita alami Sekarang ini Ini yang penting Apa yang harus kita lakukan Saat ini Ini yang penting Ya Kita diperlengkapi oleh Rok Kudus Dan kita harus bersaksi Mengenai Tuhan Mengenai kehidupan kita Bersama dengan Tuhan Yang pertama Bersaksi mengenai Tuhan Yesus Adalah bersaksi tentang Siapa Yesus Yesus Dan Alkitab sudah mengajarkan Bahwa apa Yesus telah bangkit Dari kematian Kita menceritakan Mengenai hal ini Kita juga menceritakan Yesus yang telah Mengenapi nubuatan Tentang datangnya Mesias Dan Yesus adalah Mesias Juru selamat itu Dan yang ketiga Kita juga menceritakan Mengenai Yesus Yang membawa Pengampunan Akan dosa manusia Melalui Pertobatan Setiap diri manusia Yang kedua Yang kedua Kita bersaksi mengenai Tuhan Yesus Tidak hanya mengenai Apa yang diajarkan Tidak hanya mengenai Siapa Yesus Apa yang dilakukan Yesus Tetapi kita bersaksi Mengenai Tuhan Yesus Adalah Siapa Yesus Yang sedang kita alami Kita mengalami Pengalaman kita Bersama dengan Tuhan Itu seperti apa Itulah yang kita ceritakan Menyaksikan tentang Siapa Tuhan Bersama dengan kita Apa yang Yesus Tetap perbuat kepada kita Apa yang sudah kita alami Ceritakanlah Bahwa kita telah Diberkati Oleh Tuhan Yesus Charles Berjian Mengatakan sekali lagi Kita yang diberkati ini Berhubungan dengan berkat Jika Tuhan Memberkati kita Kita akan diberkati Karena tidak ada Kekuatan di surga Atau di bumi Atau di neraka Yang dapat Membalikkan Berkat Yang Tuhan berikan Kalimat ini Sungguh bombastis Ingin menggambarkan Bahwa tidak ada yang Sanggup Menghalangi Kalau Tuhan sudah Mau memperkati Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kita yang sudah Diperlengkapi oleh Roh Kudus Yang sudah ada Roh Kudus Dalam diri kita Mari kita menyaksikan Kebaikan Tuhan Di dalam hidup kita Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kita pikirkan Dua kalimat ini Yang pertama Benarkah saya sudah Merasakan Kadiran Roh Kudus Dalam diri saya Artinya Roh Kudus ada Dalam diri saya Roh Kudus yang berkuasa Dalam diri saya Dan saya tunduk Untuk melakukan Apa yang Roh Kudus inginkan Yang kedua Tuhan mengendaki Saya bersaksi Beritanya adalah Sudahkah saya bersaksi Dan jika diberikan Kesempatan Untuk bersaksi Hari ini Dan Tuhan Berjanji Akan memampukan Saat saya bersaksi Siapakah orang Yang akan saya datangi Untuk menyampaikan Kesaksian saya Pikirkan Dua hal itu Khususnya hal yang kedua Kepada siapa Kita akan Bersaksi Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami ucap syukur ya Tuhan Untuk setiap pertolongan Dan anugerah Tuhan Kami percaya bahwa Belas kasihmu Menolong kami untuk datang Mendengarkan firmanmu Merenungkankan firmanmu Ketika kami ya Tuhan Boleh merasakan Tuhan Yesus Yang sudah ada dalam diri kami Hidup kami Melalui roh kudusmu ya Tuhan Kami boleh dimampukan Kami yang sudah diperlengkapi Dan kami diutus Untuk bersaksi Hari ini ya Tuhan Kami ingin Mengingat nama-nama Yang belum Mengenal engkau Ada mungkin keluarga kami Keluarga dekat kami Saudara kami Ada orang-orang yang sedang Disebutkan namanya Oleh jemaatmu ya Tuhan Hari ini Tuhan yang sudah Memperlengkapi Anak-anakmu Tuhan yang memampukan mereka Memberikan keberanian mereka Dan juga Tuhan yang Membukakan hati Nama-nama yang sedang Didoakan ini Sehingga boleh Berima Tuhan Tuhan kiranya Tuhan Memangkai kami untuk bersaksi Tuhan yang sudah Mengarunah Menganugerahkan kami Memberikan kami Akan roh kudusmu Membuat kami Berani untuk bersaksi Menyampaikan kebaikan Tuhan Dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Ini seru doa kami Demi nama Yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan terima kasih Amin Terima kasih Bapak yang dikasih oleh Tuhan Selamat menyongsong Hari Pentakosta Dan biarlah kita yang sudah diperlengkapi Kita menyaksikan Dengan apa yang Tuhan sudah Perbuat dalam kehidupan kita Selamat bersaksi Tuhan Yesus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati